Oke, Assalamualaikum teman-teman Nah, di video kali ini Muti mau ngasih tutorial bagaimana caranya menghilangkan cetrian atau noda pada pakaian Nah, Muti mau cerita sedikit, jadi kenapa Muti semangat bikin tutorial ini, karena awalnya tuh ada baju anak itu tuh cetrian, bener-bener bukan cetrian biasa, tapi sampai semua gitu deh hampir seluruh bajunya itu cetrian gitu, akhirnya kan Muti bingung, ini gimana cara menghilanginnya, aduh udah pengen ganti aja gitu kan, nah abis itu Muti langsung searching lah biasa di google, cara menghilangkan cetrian akhirnya Muti dapat tip, dan ini bener-bener ampuh banget buat cetrian yang ada di pakaian kita nah, kalau gitu kita langsung aja ke videonya jadi ini barang yang kita butuhkan, pertama ada proklin seribuan, deterjen bebas, dan cikat gigi bekas nah ini Muti kasih lihat dulu mukena sebelum Muti cuci mukena yang cetrian ini nah, kalian bisa lihat sendiri kan ini cetriannya kayak gimana kayaknya kayaknya siapapun pernah deh ngalamin cetrian yang sampai banyak kayak gini gitu oke, kita langsung mulai aja pertama kita siapin tempat nah ini Muti karena gak ada tempat Muti pakai tutup embernya Muti tuangin dulu deterjennya deterjennya bebas kalian mau pakai deterjen apapun nah terus Muti disini pakai 2 proklin karena cetriannya lumayan banyak jadi Muti paketnya 2 2 ini cuma seribuan terus setelah Muti gunting langsung Muti satuin antara proklin dengan deterjen ini kayak gini kalian bisa pakai tempatnya tempat yang kecil aja ya gitu atau pakai apapun nah kalau udah dituangin semua langsung aja kita aduk-aduk kita satuin pakai sikat gigi bekas ini Muti dapat sikat gigi bekas dari kamar mandi ini Muti tambahin deterjen ini lagi karena masih cair nah kalau udah udah kita aduk-aduk nah kita langsung aja aplikasikan si deterjen dan proklin ini ke yang cetriannya pokoknya setiap yang cetriannya kita aplikasikan kita sikat-sikat dan kalian gak usah khawatir gak perlu khawatir kalau bajunya itu baju berwarna atau ada bordiran warna atau ada yang berwarna berwarna gitu kalian gak perlu khawatir bakal luntur karena percobaan Muti yang pertama itu ada bordir hijau nya nah itu gak luntur ya gak luntur sama sekali nah ini kebetulan mukena putih dan bordirannya juga putih jadi lebih aman lagi ini Muti sikat-sikat pokoknya tapi kalian pakenya harus proklin ya karena beda cerita kalau kalian pakenya pakai pemutih kalau pakai pemutih kalian pakai di yang berwarna otomatis nanti bakal pudar warnanya tapi kalau proklin ini benar-benar aman kok jadi warna bordiran atau warna apapun kalau bajunya yang cetirian itu yang berwarna itu gak luntur sama sekali kayak gitu selamat ini cetriannya tuh bener-bener parah dan cetriannya luar dalem makanya ini muti gosoknya juga luar dalemnya muti aplikasikan pake proklin dan deterjen ini muti aplikasikan semuanya sampai si proklin dan deterjen ini tuh habis nah sampai kayak gini sampai habis karena sayang juga kan kalau disisain jadi muti abisin biar lebih bersih juga nah kalau udah selesai kalian langsung simpen si pakaian atau yang cetriannya itu ke ember, kalian tunggu sampai 20 menit sambil menunggu kalian masak air sampai mendidih nah kalau udah mendidih dan udah didiamkan selama 20 menit itu langsung kalian tuangkan air tersebut ke pakaiannya ya jadi setelah didiamkan selama 20 menit tadi terus kita rendam pake air panas terus kita diamkan lagi selama kurang lebih 20 menit lagi nah oke kita tunggu dan ini dia hasilnya tadi muti gak sempet videoin pas ngebilas dan pas ngejemur ini langsung muti videoin video setelah dijemur ya bisa keliatan kan hasilnya hasilnya tuh jadi lebih putih kayak baru dan si cetriannya itu hilang dong luar biasa masya Allah seneng banget kayaknya senengnya para ibu-ibu juga kayak gini nih cuman hilangnya cetrian tapi seneng banget kayak gitu lihat putihnya tuh jadi bener-bener putih seger putih baru lagi beda sama pas yang awal jadi kalau ada baju atau apapun yang cetrian jangan dibuang sayang selagi masih bisa diperbaiki kenapa enggak ya kan nah jadi itu dia teman-teman videonya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa untuk subscribe like video ini kalau kalian suka dan kalau ada kritik dan saran silahkan komen di bawah ini kalau gitu sampai jumpa di next video selamat menikmati selamat menikmati